Oke, makanan sudah. Kini kita ke wisata alam Kebun Durian Antapsari di Kabupaten Berobes, Jawa Tengah yang pas banget buat para pecinta durian. Nah, tidak hanya menyuguhkan durian yang matang pohon, pengunjung juga bisa menikmati berbagai olahan berbahan dasar durian. Kebun Durian Antapsari di Desa Raja Wetan, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Berobes, Jawa Tengah ini memang cukup jauh dari pusat kota Berobes. Namun perjalanan sejauh hampir 60 km melewati perbukitan dari kota Berobes akan terbayar saat menikmati legitnya durian montong langsung dari kebun. Daya tarik lainnya jika berkunjung ke sini adalah berbagai olahan berbahan dasar durian. Ada sok durian, es krim durian, dalgona kopi durian, dan juga dalgona durian yang dipadu padankan dengan aneka buah lain seperti anggur dan alpukar. Beberapa varian menu baru. Sebetulnya bukan baru sih ya, kita hanya pengembangan aja. Kalau sebelumnya ada durian, dalgona durian kopi, rasa kopi, kita tambahkan kali ini variasi durian, dalgona durian yang rasa stroberi, rasa alpukar, rasa coklat, rasa permen karet, dan stroberi. Pemandangan yang indah, variasi menu olahan durian dan juga kualitas buah durian yang baik membuat kebun antap sari menjadi salah satu destinasi favorit jika sedang berada di kota Berobes. Saya sangat puas sekali. Saya baru kali ini ya, kita berkunjung ke sini karena di booming lagi booming kan, katanya antap sari durian itu sangat bagus dan enak. Ternyata saya jauh-jauh dari Jogja, saya merasakan benar-benar luar biasa. Kebun durian seluas 12 hektare pada ketinggian 450 MDPL ini selalu ramai dikunjungi wisatawan pada akhir pekan. Jika sedang musim dan iklim bagus, tak hanya durian montong saja yang tersedia di sini. Namun ada golden montong, chane, dan juga city call. Gimana good people, tertarik untuk mengunjunginya? Eits, jangan khawatir mahal ya. Durian di sini masih terjangkau ke harganya, yakni 90 ribu rupiah per kilogramnya. Untuk olahan menu berbahan dasar durian dihargai mulai 5 ribu hingga 15 ribu rupiah. Riona Sefulah melaporkan untuk NET.